Baik, soal sarung tangan ya, pertama itu menjelaskan adanya persiapan. Yang kedua, kalau orang mengerti menembak kenapa sarung tangan ada di kanan, ini pistol nih. Mikrofonnya harus tetap dipakai. Dipegang oleh tangan kanan ya, inilah yang ngokang gitu. Sedangkan tangan kiri ini adalah penguat, begini, menutup tangan kanan. Sehingga yang mengenai bodi daripada senjata ini adalah tangan kanan. Sehingga yang kemungkinan tertinggal sidik jari adalah sidik jari tangan kanan. Makanya harus dipakai sarung tangan, itu logikanya. Kecuali dia selah hari-hari menggunakan tangan kiri, maka ini yang mengokang, maka ini penguat kan begitu. Tetapi karena si Perdisambu adalah menggunakan tangan kanan, maka yang disarungin adalah tangan kanannya. Ini dipegang ya, lalu inilah untuk menembak, nah ini penguat supaya, karena ini kan ketika menembak kan ada getaran itu. Supaya fokus dia maka dipegang begini, ditembakkan begitu. Benar begitu.